Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Sobat Fitness, ketemu lagi dengan saya Pendy Di channel Bang Pendy Gym Welcome Ramadan, besok kita sudah mulai Memasuki bulan suci Ramadan Bulan dimana kita umat muslim akan menjalankan Ibadah puasa Tentunya bagi kita semua yang mencintai olahraga fitness Khususnya kamu yang muslim Ini menjadi sebuah tantangan terbesar Bagi kita, jadi tantangannya dimana Supaya ibadah kita tidak terganggu Dan masa otot kita juga Tidak menyusut pada saat bulan suci Ramadan Dan satu bulan ke depan hasilnya Setelah kita menjalankan Leberan, nah jadi Supaya ibadah kita tetap jalan Dan masa otot kita tidak ada penyusutan Nah disini kita akan membahas Tiga tips pokok Supaya masa otot kita tidak Mengecil, jadi mungkin semua orang sepakat Kalau bulan suci Ramadan Atau bulan puasa itu tidak ada proses Bulking mungkin ya Jadi di bulan puasa ini kita hanya Fokus ke mempertahankan Masa otot, itu pastinya Semua orang sepakat tentang itu Karena di bulan puasa Tidak ada proses makan dan minum Di siang hari Oke brother Kita langsung masuk ke pembahasan yang pertama Jadi Kapan waktu yang tepat Kita harus melakukan latihan Jadi pada saat bulan puasa Jangan sampai kita meninggalkan latihan Jangan sampai tidak latihan sama sekali Itu salah Jadi berdasarkan pengalaman saya pribadi Di puasa tahun-tahun yang lalu Saya latihan itu setelah berbuka Jadi Di antara habis berbuka Habis maghrib Kalau bisa itu Habis sholat terawih ya teman-teman Karena kalau habis Kita berbuka puasa Itu sudah mepet ke waktu Untuk sholat isya Dan terawih Jadi baiknya Kita latihan itu Sesudah melaksanakan sholat terawih Jadi kenapa Saya sarankan kita latihannya Di malam hari Atau sudah berbuka Karena pada saat siang hari 12 sampai 13 jam itu Kita tidak ada proses makan dan minum Yang pastinya di dalam tubuh kita itu Kadar asam amino Di dalam tubuh kita sedikit menurun Yang pastinya pun Tubuh kita sedikit kekurangan Gulkosa dan cairan Jadi resiko cidra Ataupun Dehidrasi itu lebih besar Dan itu tidak lucu banget Lalu bagaimana dengan kalian yang tidak sempat latihan di malam hari Karena ada kegiatan ataupun kesibukan Jadi kalian bisa pilih latihannya Satu jam sebelum berbuka Yaitu di sore hari sekitar jam 5 Di waktu-waktu ngaguburit Yang penting dengan satu catatan Kalian latihan itu jangan Dengan ngoyo Ngoyo itu istilahnya Kalian jangan terlalu memaksakan diri Yang biasanya kalian latihan dengan intensitas tinggi Dengan intensitas berat Kalian kurangi Biasanya 15 repetisi Kalian kurangi jadi 10 atau sampai 12 repetisi saja Yang biasanya kalian latihan Biasa 4 sampai 5 set Kalian kurangi menjadi 3 set Seperti itu saja Itu contoh ya teman-teman Jadi yang penting Jangan kalian latihan itu Di waktu pagi dan di waktu siang Kenapa? Karena kalau kita latihannya di pagi hari Atau di siang hari Itu cuaca tengah panas-panasnya Risikonya takutnya kita itu Lebih banyak mengeluarkan keringat Dan badan kita menjadi lemas Dan untuk risiko Dehidrasi pun Di tubuh kita itu lebih besar Karena lebih banyak cairan yang keluar Melalui keringat Sedangkan kita Tidak bisa minum dan tidak bisa makan Yang pastinya itu Yang harus kita hindari Nah jadi kenapa menurut saya Lebih maksimal latihan itu Pada saat malam hari Karena pada saat malam hari Setelah berbuka Badan kita Yang pastinya sudah Men-supply nutrisi yang masuk Dan cairan pun sudah Tergantikan Pada saat kita berbuka puasa Jadi lebih maksimal saja Bagi saya ya Itu poin Pembahasan yang pertama Untuk pembahasan yang kedua adalah Jam istirahat Jam istirahat itu sangat penting sekali Tidak bisa kita cuma mengandalkan latihan Karena otot kita bekerja Bukan pada saat kita di gym Bukan pada saat kita melakukan latihan Tapi pada saat ketika kita beristirahat dan tidur Jadi percuma kalau latihan Tanpa tidur Tanpa istirahat yang cukup Lalu bagaimana dengan bulan Ramadan Bulan puasa yang pastinya Istirahat kita tidak maksimal Yang biasanya kita istirahat 7-8 jam Itu maksimalnya Kita tidak bisa istirahat dengan cukup Karena terpotong waktu makan sahur Terpotong waktu sholat subuh Nah jadi saya sarankan Untuk waktu tidurnya Saya sarankan bagi teman-teman Supaya mempercepat jam istirahat Jam tidur kalian Tidak ada waktu untuk begadang lagi ya teman-teman Tidak lucu Karena waktu Untuk jam istirahat kita itu Sudah terpotong waktu sahur Jangan begadang lagi Dan untuk waktu sahurnya Kalian jangan bangun terlalu cepat Jangan bangun Jangan sahur jam 2 lah Jangan sahur jam segitu Saya sarankan Kalau bisa jam 3an Kalian sahur Dan untuk waktu tidurnya Kalau pun masih kurang Kalian bisa istirahat pada siang hari 1-2 jam Menurut saya seperti itu ya teman-teman Itu Poin pembahasan yang kedua Untuk pembahasan yang ketiga Atau yang terakhir Yaitu adalah Nutrisi atau pola makan Waktu saat kita sahur Dan berbuka puasa Nah untuk menu berbukanya Disini saya pernah mendengar semboyan Berbukalah dengan yang manis Dan nabi kita pun menganjurkan kita berbuka dengan yang manis Nah disini orang banyak salah kaprah ya teman-teman Yang manis itu bukan berarti kita mengkonsumsi manisan-manisan yang Olahan Ataupun sudah tersentuh api Jadi yang disini Yang dianjurkan nabi kita itu Mengkonsumsi yang manis itu Seperti buah-buahan yang manisnya Manis asli Seperti kurma Nah kalau kurma itu bagus Kita konsumsi saat berbuka puasa Karena untuk menstabilkan gula darah kita ya teman-teman Dan saya sarankan lagi Pada saat berbuka Kita harus mengkonsumsi makanan yang cepat serap Dan saya sarankan Jangan langsung makan gorengan ya teman-teman Banyaklah mengkonsumsi makanan yang tinggi serat Dan cepat serap Seperti Buah dan sayur Supaya tubuh kita tetap terhidrasi Dan stabilitas tubuh kita tetap terjaga Nah jadi Yang perlu kita ingat kembali Yang sering terabaikan Pada saat berbuka dan sahur itu Kita harus lebih banyak mengkonsumsi air putih Lebih banyak mengkonsumsi cadangan cairan di dalam tubuh kita Oke Itu pengetahuan yang bisa saya sampaikan Semoga bisa bermanfaat buat teman-teman di rumah Oke teman-teman Jadi sampai disini dulu video singkat yang saya sampaikan Semoga video ini bisa bermanfaat dan membantu buat teman-teman di rumah Dan jangan lupa untuk tinggalkan Komen kalian Kritikan kalian di kolom komentar Sampai jumpa lagi di video saya selanjutnya Saya Pendi Undur Diri See you next video Bye bye Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Sub indo by broth3rmax Sub indo by broth3rmax